Uni Eropa memasukkan pemimpin kelompok militan Palestina Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, ke dalam daftar teroris. Dilansir dari Tribunews.com pada Rabu 17 Januari 2024, Uni Eropa menuduh Yahya Sinwar sebagai dalang di balik serbuan Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 lalu. Dengan dimasukkannya Yahya Sinwar ke daftar teroris, maka asetnya akan dibekukan dan warga Uni Eropa dilarang melakukan transaksi dengannya. Pernyataan itu diunggapkan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Yosef Porel, pada selasa 16 Januari 2024. Sebelumnya, Uni Eropa juga telah memasukkan gerakan jihad Islam Palestina sebagai organisasi teroris. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Kats, mendukung langkah dari Uni Eropa tersebut. Ia mengatakan keputusan Uni Eropa tersebut adalah hasil dari upaya diplomatik Israel untuk mencekik sumber daya Hamas. Kemudian, mendelegitimasi Hamas serta melarang semua dukungan kepada mereka. Sebagai informasi, Yahya Sinwar menjadi pemimpin Hamas di Gaza sejak Februari 2017, menggantikan sosok Ismail Haniyeh. Yahya Sinwar juga berjasa mendirikan pasukan keamanan Hamas. Ia lahir di Kemp Pengungsikan Yonis di Gaza Selatan yang dikuasai Mesir. Pada tahun 1962, keluarganya meninggalkan Al-Majdal Askelon selama Perang Arab dan Israel. Pada tahun 1948, Yahya Sinwar menyelesaikan studinya di Universitas Islam Gaza, di mana ia menerima gelar sarjana studi Arab. Ia pernah dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Israel atas tuduhan mengatur penculikan dan pembunuhan dua tentara Israel, serta empat warga Palestina yang ia anggap sebagai kolaborator pada tahun 1989. Yahya Sinwar kemudian menjalani hukuman selama 22 tahun, dan kemudian dibebaskan oleh Israel bersama-sama dengan 1.026 warga Palestina lainnya pada tahun 2011. Dalam pertukaran tawanan dengan tentara Israel yang diculik Hamas. Tahun 2017, Yahya Sinwar resmi diangkat sebagai pemimpin Hamas, dan kemudian terpilih kembali sebagai pemimpin Hamas pada tahun 2021. Ia menjadi sasaran upaya pembunuhan oleh Israel pada tahun tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!